Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai tekanan hukum bejana berhubungan Bunyi hukum bejana berhubungan, bila ke dalam bejana diisi jad cair yang sejenis dalam keadaan setimbang maka permukaan jad cair akan merata atau pada satu bidang data Hukum bejana berhubungan tidak berlaku jika 1. Pala satu kaki bejana berupa pipa kapilet 2. Tekanan dari masing-masing permukaan tabung bejana tidak sama 3. Diisi dengan lebih dari dua jad cair yang tidak sejenis 4. Bejana dalam keadaan tidak seimbang, misalnya karena digoyang-goyangkan Hukum bejana berhubungan secara sistematis sama halnya dengan tekanan hidrostatis jad cair Maka dapat kita tuliskan seperti berikut Dimana karena ada dua jenis jad cair yang mengisi bejana atau pipa U berikut Maka besar tekanan di batas 1 akan sama dengan besar tekanan di batas 2 Besar tekanan di batas 1 diperoleh dengan rumus sama halnya seperti tekanan hidrostatis Masa jenis jad 1 dikali dengan percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian atau kedalaman jad 1 Sedangkan ke dalam tekanan di batas 2 diperoleh dengan masa jenis jad 2 Dikali dengan besarnya percepatan gravitasi dikali dengan kedalaman atau ketinggian jad 2 Karena besarnya percepatan gravitasi bumi sama Maka untuk mencari rumus lain atau rumus utama pada hukum bejana berhubungan Kita bisa menggunakan masa jenis jad 1 dikali dengan ketinggian atau kedalaman jad 1 Sama dengan masa jenis jad 2 dikali dengan ketinggian atau kedalaman jad 2 Dari satu rumus utama ini Rho 1 dikali H1 sama dengan Rho 2 dikali H2 Maka akan diperoleh 4 rumus yang lain Seperti ini Untuk menguji coba Untuk lebih paham lagi mengenai konsep Atau sistematika rumus hukum bejana berhubungan Perhatikan contoh soal berikut dengan baik Diperhatikan perubahan warna pada setiap kata ataupun angka yang akan kita bahas Perhatikan gambar bejana U berisi air dan minyak berikut Masa jenis air 1000 kg per meter kubik Dan masa jenis minyak 800 kg per meter kubik Ketinggian minyak pada batas 2 tersebut adalah Kita bahas Kita tulis diketahui Diketahui Masa jenis air 1000 kg per meter kubik Masa jenis air 1000 kg per meter kubik Berarti Rho air sama dengan 1000 kg per meter kubik Selanjutnya Masa jenis minyak Masa jenis minyak Masa jenis minyak 800 kg per meter kubik Diketahui selanjutnya ada Ketinggian air pada batas 1 adalah 0,5 meter Oke Dikarenakan Satuan pada soal tersebut Sudah menggunakan sistem internasional Sudah sama secara SI Maka tidak perlu kita ubah lagi Langsung kita tulis Apa sih yang harus kita cari Apa sih yang harus kita hitung Berarti ditanya Yang ditanyanya Atau yang ditanyanya adalah Ketinggian minyak pada batas 2 Berarti H minyak berapa meter Kita jawab Pada pembahasan soal ini Kita dapat menggunakan rumus ini Masa jenis air Rho A dikali HA Dibagi dengan Masa jenis minyak Masa jenis air Nilainya adalah 1000 kg per meter kubik Dimasukkan ke dalam rumus Posisikan sama Masa jenis air Atau Rho A Nilainya 1000 kg per meter kubik Masukkan angkanya Selanjutnya masukkan Masa jenis air Sudah kita masukkan Sekarang Ketinggian HA air adalah 0,5 meter Masukkan sesuai dengan rumus 0,5 meter Lihat Kalimat atau kata Atau simbol yang diberi Tanda warna merah Sudah Selanjutnya Masa jenis minyak Masa jenis minyak Dari soal dan dari diketawi Yang sudah kita tulis adalah 800 kg per meter kubik Kita tulis Posisikan sesuai rumus Baru kita hitung 1000 dikali 0,5 itu adalah 500 500 per 800 Diubah jadi pecahan sederhana Jadi 5 per 8 Maka Ketinggian minyak pada batas 2 adalah 5 per 8 meter Jika diubah menjadi bilangan desimal Ketinggian minyak 5 per 8 meter itu Sama dengan 0,625 meter Sampai disini selesai Dan mudah-mudahan Untuk pembahasan Contoh soal Hukum bijana berhubungan Bisa dipahami dengan baik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh